Pas, ya, pasti PKM dan gak diundang, kalian kan baper gak? Pasti baper lah. Ati Godong diduga ke soal lantaran tak diundang dipernikahan Lesti Kejura dan Rizky Bilar. Seperti yang diketahui, Lesti Kejura dan Rizky Bilar akhirnya resmi menikah pada 19 Agustus 2021. Bernikahan itu pun diketahui diramaikan sederet selebriti yang merupakan rekan dekat Lesti Kejura dan Rizky Bilar. Di sisi lain, Ati Godong justru meluapkan unek-uneknya menyinggung salah seorang sahabat lamanya. Ati Godong tampak kesal karena tak diundang oleh sahabatnya yang diduga adalah Lesti Kejura. Menurut Ati Godong, sebagai teman yang sama-sama dulu berjuang di sebuah ajang kompetisi, harusnya ada sedikit basa-basi meski tak diundang secara resmi. Ati Godong juga mengingatkan bahwa dulunya mereka sama-sama berasal dari kampung dan meritis karir di Jakarta. Saat disebutkan alasan tak diundang karena kondisi BBKM, Ati Godong mengatakan bahwa dari 35 finalis angkatannya dan Lesti Kejura tak mungkin 1 ataupun 2, tak diundang sebagai bentuk perwakilan. Sebagai teman itu harus ada basa-basi kalaupun tak diundang semuanya. Toh kita juga sama-sama dulu dari kampung dan merintis karir di Jakarta. Gaklah biasa aja karena memikirkan kondisi. Kalian jangan sok tahu memikirkan kondisi. Emang kita gak tahu aturan BBKM? Tahu dong masa 35 finalis mau datang di acaranya tidak mungkin lah. Setidaknya 1-2 orang untuk perwakilan aja. Tutur Ati Godong dilansir dari video di Instagram anti jamah liat. Dipantau dari akun Instagramnya semakin jelas bahwa sindiran Ati Godong untuk Lesti Kejura, di mana ia mengunggah foto kenangan ketika masih berkompetisi bersama para finalis termasuk Lesti Kejura. Namun unggahan Ati Godong malah dianggap sebagai bentuk dari sikap kekanakan. Tak sedikit netizen yang menyalahkan sikap Ati Godong tersebut. Terkaitan ini Lesti Kejura tampak belum menanggapi protes kekecewaan Ati Godong. Dikutip dan dirangkum dari tripunnews.com Terima kasih telah menonton!